The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Halo, halo, how are you? Halo, halo, how are you? Halo, halo, how are you? How are you today? Kakak mau tanya, adik-adik tau gak Raja Yosia? Siapa sih Raja Yosia? Oh, Raja Yosia adalah Raja yang dari umur 8 tahun sudah menjadi Raja Dan ia juga adalah Raja terakhir yang melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan Raja-Raja setelahnya yang menggantikan Raja Yosia adalah Raja yang jahat dan Raja-Raja yang ditawan oleh Raja Babylonia Apa sebabnya Raja Yosia adalah Raja yang terakhir yang menyenangkan hati Tuhan? Sebabnya adalah Raja Yosia mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya Orang-orang percaya seperti Raja Yosia dapat hidup sebagai garam dan terang di dunia Karena kita menjalani kehidupan yang benar dengan mematuhi perintah-perintah Allah Bukan hanya Allah senang kepada kita Namun kita juga bisa mengubah dunia loh Nah, adik-adik Adik-adik punya Alkitab gak? Apa sih Alkitab itu? Alkitab adalah buku yang hidup Karena isinya tentang firman Tuhan Dan ketika kita membaca firman Tuhan Roh Kudus akan memberi petunjuk Dan mengajari kita apa yang harus kita pelajari Untuk sesuai dengan firman Tuhan Kata Yesus di dalam Matius 4 ayat 4 Manusia tidak hidup dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Nah, kenapa sih kita harus menaati firman Tuhan dengan membaca Alkitab? Karena firman Tuhan adalah terang Firman Tuhan menerangi jalan kita Ketika Tuhan menyatakan kebenaran firmannya Ia akan memanggil kita untuk mencari dan mengikutinya Maukah kita memilih untuk mencari dan mengikuti Tuhan Yesus? Firman Tuhan membersihkan Kita adalah orang-orang yang berdosa Yang seringkali membuat hati Tuhan sedih Tapi ketika kita mendengar dan menaati firman Tuhan Itu akan membuat kita berhenti Melakukan kebiasaan-kebiasaan Yang seringkali membuat Tuhan sedih Nah, adik-adik Kebiasaan dosa apa yang adik-adik lakukan Dan ketika adik-adik membaca firman Tuhan Adik-adik jadi tahu Oh, ternyata itu membuat Tuhan sedih Lalu firman Tuhan itu kekal Meskipun Alkitab yang saat ini kita punya Ada ditumpukan buku yang paling bawah Dan sudah berdebu Sudah digigit binatang Tapi apa yang telah Tuhan firmankan Tidak akan pernah berubah Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Luar biasa kan? Nah, di mana saat ini Alkitab adik-adik berada? Apakah di depan adik-adik karena sedang dibaca oleh adik-adik? Atau ditumpukan buku yang paling bawah? Wah-wah Kalau ada ditumpukan yang paling bawah sih Mulai hari ini, yuk kita baca Alkitab kita Kita lihat firman yang Tuhan mau sampaikan kepada kita Lalu firman Tuhan juga harus kita respons Harus kita jawab Ketika kita baca firman Tuhan Dan kita berdoa kepada Tuhan Adik-adik perlu membuat komitmen Bahwa adik-adik mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki Di dalam diri adik-adik Dan adik-adik juga berubah sesuai dengan firman Tuhan Supaya Tuhan Yesus senang Maukah adik-adik berubah menjadi lebih baik lagi Dan menyenangkan hati Tuhan? Yuk kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih atas firman yang kami dengarkan Ajarlah kami untuk selalu membaca firman Dan berdoa kepadamu Supaya apa yang kami lakukan Dapat terus menyenangkan hati Tuhan Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin